Jangan, gue ikutin. Sepeda ini adalah sepeda tipe H6R tahun 2018, special black edition. Kenapa gue beli sepeda ini? Karena sepeda ini dikenal sangat praktis, dan gue terinspirasi dengan Mas Nugi. Kalau kalian mau lihat videonya, ada di episode 1 di channel Human on Wheels. Sepeda, walaupun belum menjadi penghuni jalan raya di Jakarta dan sekitarnya, tapi kita punya cara-cara tersendiri untuk menyiasatinya. Naik sepeda di Jakarta, itu tetangga tersendiri adventure yang sangat luar biasa. Jarang saya mendapatkan waktu yang cepat untuk sampai ke rumah. Itu akhirnya membuat saya merasakan tidak nyaman. Dan dari situ, gue kepengen banget kemana-mana bisa beraktivitas naik sepeda, karena itu adalah salah satu pencegahan global warming, dan naik sepeda juga bisa jadi lebih irit, dan hidup kita juga bisa jadi lebih sehat. Dulu sepeda Brompton ini belum seramai kayak sekarang, padahal harganya lumayan mahal ya. Kenapa sih sepeda Brompton ini mahal? Ya karena emang dari sananya udah mahal, ditambah lagi biaya import di Indonesia, kena biaya cukai, PPH, PPN, ya jadi mahal deh. Kenapa gue pilih H6R Black Edition? Karena H itu mempunyai singkatan dari handlebar yang berbentuk H. Kenapa gue pilih handlebar yang berbentuk H? Karena sepeda ini sangat cocok untuk postur tubuh yang agak terlihat tinggi. Dan arti angka 6 itu, itu terletak dari speednya. Jadi di internal speed kanan, itu ada angka 1, 2, 3, 3 speed. Dan di kiri, speed eksternal, ada minus dan plus. Jadi kenapa 6? 3 dikali 2, 6. Katanya sih gitu. Dan dari singkatan huruf R, gue belum nemuin R itu singkatannya apa. Katanya sih cuma sekedar kode aja, tapi ini tebak-tebakan gue aja sih. Mungkin R itu adalah kode dari rak ya. Kenapa gue milih sepeda yang ada raknya? Karena ketika gue bawa barang atau gue capek ngangkat sepeda ini, gue bisa manfaatin rak ini. Dan kenapa gue pilih Black Edition? Karena gue sangat suka warna hitam. Jadi perbedaan Black Edition itu ada di warna handlebar sama di seat postnya. Dan kenapa gue pilih speed 6? Karena sangat cocok kalau kita bawa dari berbagai macam kontur jalan yang beragam. Sekarang gue akan ngajakin kalian jalan-jalan naik Brompton sambil gue review. Tapi cara reviewnya beda. Reviewnya kita naikin Brompton ini dan gue akan ngasih tau juga enak nggak enaknya naik Brompton itu apa sih. Ngomongin ukuran diameter sepeda Brompton itu lebih kecil daripada ukuran sepeda biasa. Bedanya sekitar dua kali lipat ya. Jadi ketika kita goes kayaknya sampenya lebih lama dan lebih lambat aja. Ukuran diameter sepeda Brompton itu 16.000 beda sama ukuran sepeda biasa yang rata-rata ukurannya 26.000 sampai 700.000. Jalannya agak nanjak. Kalau kalian capek naik Brompton enaknya kita bisa nurunin gear. Kalau ini gue masih pake gear normal di ukuran 3. Agak capek ya ngos-ngosan. Nah coba gue turunin gearnya lagi di angka 2. Agak ringan. Ringan sih ringan ya tapi gue kayak terus kebenjotnya. Dan itu lebih capek. Seakan-akan kayak siput ya. Salah satu kemewahan hidup di Jakarta adalah menghindari kemacetan. Nah caranya gue menghindari kemacetan yaitu dengan naik sepeda. Paling seru banget naik sepeda pas lagi turunan kita gak perlu genjot. Kayaknya capek beban hidup tuh hilang. Habis melautin turunan nanti bakalan ketemu tanjakan. Kalau misalkan gak kuat tanjak kita bisa kurangin gear sepedanya. Sekarang posisnya ada di normal nomor 3 gue akan kurangin di nomor 2. Lebih ringan sih. Cuman gue harus ngayuhnya kenceng. Sama aja jadi capek. Ngayuh kenceng tapi nyampainya lama. Naikin lagi deh gearnya. Kalau gearnya dinaikin posisinya jadi normal. Jadi genjotnya gak terlalu capek. Tuh serunya gitu kalau ketemu sama sesama anak sepeda. Capek. Kita naik MRT kali ya. Nah itu dia MRT-nya. Kita cari yang ada liftnya. Karena berat juga kalau misalkan kita bawa sepeda naikin tangga. Jadi mendingan kita naik lift. Enaknya naik sepeda lipat. Kalau misalkan kita lelah kita bisa beralih ke transportasi umum. Dan sekarang di public area transportation udah banyak disiapin tempat parkir untuk sepeda biasa. Nah kalau sepeda lipat sih ya kita bawa aja. Ini tandanya kalau bawa sepeda lipat, troller, atau kursi wadah. Kita naiknya khusus di pengguna wheels. Kalian tadi udah ngeliat kan perjalanan gue dari rumah ke MRT naik sepeda Brompton. Dan juga reviewnya enak gak enaknya naik sepeda Brompton versi gue pribadi. Jadi sebenernya ini adalah pertemuan terakhir gue dengan sepeda ini. Karena sepeda ini udah gue jual dan udah laku juga. Jadi sepeda ini gue beli di tahun 2018 dan gue jual di 2020 ini. Dan ketika gue liat di pasaran sepeda second Brompton itu harganya cenderung stabil bahkan bisa naik. Nah kenapa bisa gitu? Karena selain sepeda ini masih diimpor dari Inggris, barang yang ada di pasaran masih kalah dengan permintaan pasar di Indonesia yang sedang booming. Jadi selama 2 tahun pemakaian gue gak ngerasa rugi. Karena kenapa? Gue beli sepeda ini dan begitu gue jual harganya juga tetap sama. Nah ini seperti kayak investasi ya. Walaupun gue gak rugi di materi, tapi gue untung di pemakaian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.